Wala ta'kunukalladhina ta'farwaku wa akhtalafu min ba'dima ja'ahumul bajinat Wa ulai'ika lahum adabun adim Satu daerah itu tiga desa berarti tiga ada empat Terus daerahnya ya satu daerah itu berarti empat Kalau tiga ratus daerah berapa? Seribu Kali empat sepuluh juta Sepuluh juta kali berapa daerah? Tiga ratus daerah Tiga ratus daerah Tiga ratus daerah Tiga ratus daerah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihin as-ta'in wa'ala umuridunya wad-din As-salatu was-salamu'ala surafil anbiya'i wal-mursalin Wa'ala alihi was-sahabi ya'cik ma'ayna mabadu Para pemirsa, para subscriber dan juga para kaum hidrah Dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah s.w.t Semoga selalu dalam rahmat Allah s.w.t Di video kali ini kita sedang berbincang-bincang atau podcast dengan Bapak Muryani Mungkin para pemirsa sudah banyak yang tahu Tetapi jika ada yang kurang tahu akan saya jelaskan lagi Bahwa beliau adalah salah satu kawan hijrah Atau tokoh atau didengkot Atau senior kita lah di kota Blitar Beliau sudah beberapa tahun ini hijrah Dan beliau kurang lebih puluhan tahun di dalam islam jemaah Moga Pak Muryani bisa memperkenalan terlebih dahulu Ya, saya Bapak Muryani dan Blitar Saya di dalam Atau terjebak di dalam islam jemaah Kira-kira 31 tahun 30 tahun lebih Bahkan dari usia saya mungkin lebih lama Lebih lama Bapak Muryani di dalam jemaah Lumayan parah Mungkin Tuhan Pak Muryani nanti tema kita disini itu yaitu tentang teks di bulan Juni ini Yaitu tentang kita kan sudah masuk di bulan Zul Hijah Dan kemudian ya namanya teks itu kan pasti ya diulangi-diulangi setiap tahun Apalagi kita masuk di bulan korban ini pastinya Pusat itu pasti isi teksnya itu kan menyuruh daerah atau desa itu Untuk mengirimkan uang ke pusat Atau mengirimkan korbannya ke pusat Nah, mungkin selama Bapak Muryani selama 30 tahun ini Pengalaman tentang berkorban dan juga tentang korban di dalam islam jemaah itu seperti apa Pak Muryani? Iya Kalau saya kan cukup hafal ya Nama kelakuan islam jemaah itu Itu event-event di apapun itu mesti diorientasikan dengan uang Di rupiah kan? Di rupiah semua Coba kita plus back ya Ini kalau Alhamdulillah itu bersalah Tauhblad itu hafal rohnya uang Kalau ketemu bulan Ramadan Ada infak bulan Ramadan Ada infak Laylatul Qadar Itu adalah jakat Mitra Jakat Mitra itu kan kalau di Koran kan sudah ditentukan ya siapa yang menerima ini sudah 8 asnat Itu ditarik ke pusat 40% itu ke sana Pusat itu masuk dalam daftar di dalam 8 asnat itu masuk apa itu? Apa muiknya? 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 Apa masuknya? Enggak? Kan baru sadar sekarang ya Ternyata Loh ini memang Nyimpannya jauh Tapi kalau orang-orang yang masih di Isar Jawa Ayus Pakah bener yang menukui Karena ya sebenarnya tidak cocok Ritek taruh kurang katis Dia merasa benar Karena ya kebenaran untuk Kelompoknya bukan untuk kurang katis itu Kembali ke korban ya Event korban itu kan juga dijadikan event untuk Menarik dana Coba kita yang sudah-sudah yang kemarin kemarin Sudah-sudah itu Tiap-tiap desa Itu satu ekor Kambing Kambing Kalau mungkin 2 juta Sekarang 2 juta setengah ya Itu Per daerah juga satu ekor Kambing Kalau sekarang kita asumsi ya Bikin aja 300 daerah Untuk se-Indonesia ya Itu Itu berapa uang masuk Itu 2 juta 500 Satu daerah itu Tiga desa Berarti tiga Berarti empat Terus daerahnya ya Satu daerah itu berarti empat Kalau 300 daerah berapa Seribu Dua ratus Dua juta setengah Kali empat Sepuluh juta Sepuluh juta kali berapa daerah 300 daerah 300 daerah Kali seribu Tiga emel Itu Kalau saya bayangkan ya Itu seandainya Jadi ikan kambing semua Sebagaimana yang hijab kobolnya Satu ekor kambing disutar ke pusat Karena itu korban Hijab kobol kambing Itu kalau diwujudkan kambing Seribu dua ratus Ekor kambing Ekor kambing Itu 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 burunya penuh Pak Ahmad Sawa Terus Kalau jadikan sapi Mungkin bisa 300 Sapi Kalau sapi Empat puluh juta Dikin dari Anggapnya 300 sapi Itu 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 kalau Dulu Saya itu Saking Bangganya menjadi Islam jamaah Itu Saya itu Begitu ada informasi Wah Berarti Pusatnya Sapi Sapirang-pirang Saya membayangkan itu Saya terakhirnya Karena saya penasaran Saya Waktu besoknya Sore jam 4 Sudah berangkat Kediri Cari-cari Mana ya sapinya Yang disetorkan Kenapa Saya ingin Memencercakan itu Dengan masyarakat Dengan bangga Bahwa Eh Islam jamaah Itu Beli sapi Banyak sekali 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 Sampai disana Tidak ada sapi Pak tanyakan Sapinya Ini kelompok mas Ini pondok mas Itu Artinya saya Sapi Seterangnya Dari-dari 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 Dari Dari Kok tidak muncul Sama sekali Membuktikan sendiri Datang ke pusat Iya Sebenarnya Bukan untuk Menetes Ada sapi Tidak Saya Ceritanya Ini Mesti Beli sapi Oke Mau sapu Itu Sarkam Ceritanya Masyarakat Itu Ternyata Kok tidak Pedok-pedok Sapi Masa Ini Kemana Beli sapi Padahal Kalau Itu Itu Saya Karakternya Islam jamaah Kalau ada Event semacam Itu Pasti akan Dicerita-cerita Ini Denggibangga Jamaah Kok Enggak Dicerita Ini Kok Enggak Disampaikan Misalkan Ditek Hasil Seterang Misalkan Biasanya Hasil Seterang Dari 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 Untuk Setahun Ini Dapat Sekian M Misalkan Terus Dijadikan Sekian M Ini Dipeleh Ini Fotonya Menurut Saya Kalau Itu Terjadi Betul Ada Saya Yakin Islam jamaah Pasti Dengan Bangga Menceritakan Kemana Mana Minimal Ke Rokyah Sebagaimana Saya Membanggakan Pasti Pusat Juga Punya Karakter Yang Sama Kalau Ada Event Besar Yang Bisa Ditetik Ini Keren Keren Maksud Dengan Membangga Bawa Jamaah Dengan Siar Pasti Luar Pasti Masa Di Bombing Tapi Kok Abar Balas Itu Islam Jam Amin Ribuan Kambing Kenapa Saya tahu Karakternya Islam Jamaah Kalau ada Event yang bisa Dibikin Untuk Gikaran Kenapa Tidak Saya tahu Persis Kok Tidak Ada Cerita Sampai Sekarang Tapi Tapi Waktu Itu Apakah Ada Rasa Penasaran Atau Ya Udah Kita To'an Saja Atau Tidak Pengen Tanya Ini Kemana Waktu Itu Saya Dua Tiga Tahun Saya Tanya Pak Yai Adik Pak Ikhlas Setelah Saya Tengok Lidin Yopo Itu Waktu Itu Kita Percayai Gitu Waktu Di cerita Ini Percaya 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 Akhirnya Bekukan Hati Saya Percaya Akhirnya Ini Sesuatu Yang Kita Harus Perhatikan Pusat Tempatnya Pemimpin Pusat Tempatnya Contoh Tempatnya Kita Kalau Ini Tidak Ada Kejujud Misalkan Ada Tidak Jujuran Di Pusat Kita Sebagai Orang Setelah Proaktif Untuk Bertanya Proaktif Untuk Kok Kenapa Kok Begini Kenapa Melibatkan Atau Itu Tentang Ke Kehidupan Banyak Orang Tentang Bagaimana Pesukian Banyak Orang Besok Bisa Masuk Surga Betul Atau Tidak Contoh Juga Kalau Pusat Tidak Baik Terus Gimana Rokhah Bagaimana Kita Menggantungkan Atau Menggantungkan Kehidupan Dunia Kita Kepada Orang Yang Jelas Jelas Tidak Amanat Bagaimana Kita Nanti Menurut Ceritanya Besok Kita Disaksikan Imam Kelompok Imam Desa Imam Itu Akhirnya Jamaahnya Berburu Untuk Mencari Muka Kepada Kiai-kiainya Kenapa Harapannya Besok Di akhirat Nanti Dia Dapat Kesaksian Yang Baik Karena Pengen Kesaksian Yang Baik Dari Manusia Mudah Di Cerondoi Atau Gampang Di Anggap Api Itu Nanti Harapannya Besok Akhir Disaksikan Baik Ini Permasalahnya Kehidupan Kita Di Akhir Nanti Kita Gantungkan Kepada Pusat Atau Imam Yang Menurut Saya Atau Menurut Akha Sehat Atau Bagi Orang-orang Yang Akhanya Masih Bisa Bekerja Bekerja Bahwa Pusat Atau Imam Itu Patut Dicurigai Tidak Amanat Kenapa Tidak ada Laporan Sama Sekali Tidak ada Cerita Sama Sekali Oh Ini Korban Ini Bisa Dicuritanya 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 Kalau Penarian Danya Kepusat Pasti Tidak ada Laporan Balik Itu Bagaimana Kenapa Setiap Ada Seterang Kepusat Itu Mana Ada Tertanda Dan Sebagainya Kan Mesti Blanko Putian Kosong Itulah Karena Mereka Sudah Tahu Ini Nanti Arahnya Dituntut Kalau Artinya Dari Pusat Sudah Merasa Nanti Dia Tidak Mau Bertanggung Jawab Pertanggung Jawaban Itu 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 Kan Berjamaah Berjamaah Cerita Ini Alhamdulillah Ini Berjamaah 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 Imam Ada 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 Mengaku Ada Tapi Problemnya Di Isar Jamaah Imam Masalah Masalahnya Di situ Imam Masalah Apa Apa Jenis Amir Selama Sejarah Sejauh Itu Amir Sembunyi Tidak 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 Istilah Sekalipun Kolifah Kolifah Sekalipun Masih Membanggakan Diri Untuk Muncul Jelas Itu Enak Keberanian Ada Tanggung jawab Tanggung jawab Dunia Saja Dia Tidak Berani Apalagi Tidak Tanggung jawab Di Akhir Kalian Semua Akan Tertipu Masih Tenggelam Di Sana Itu Sadar Itu Orang Tidak 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 Apalagi Nanti Menuntut Tanggung jawab Dia Agar Nonsense Kosong Itu Kamu Akan Kecewa Di Sama Ayo Kita Perbaiki Pola Pikir Kita Yang Sehat Yang Realistis Itu Gini Pak Ada Pertanyaan Kan Gini Kita Tau Kalau Pusat Itu Kan Ya Mohon Maaf Kaya Punya Poping Punya Kelapa Kebun Teh Terus Jamus Terus Ada kebun Kopi Ada Sadan Yang Lain-lain Banyak Itunya Orang Kaya Tapi Kenapa Kok Masih Meminta Korban Ke Pusat Apakah Pusat Itu Tidak Mampu Berkorban Sendiri Itu Sebenarnya Bukan Masalah Mampu Tidak Mampu Pusat Itu Semua Event Pasti Agar Dijadikan Orang Renek Hutan Misalnya Kemar Senjalu Botol Bata merah Itu Itu Semua event Ada event Apapun Bagaimana Bisa Narik Wadah Ini Dia tahu Pak Mur Ada Bata merah Itu Kalau di Nabi Itu Kalau Benar-benar Diwujudkan Bata merah Semburen Penuh Bata merah Coba Korban Benar-benar Diwujudkan Diri Dari Sati Orang Kena 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 Terima Burunya Sakat Diri Dari Sapi Itu Kalau Itu Korban Yang Dibujudkan Sapi Betul Itu Tapi Karena Itulah Saya kan Masih di Islam Jamaah Saya ada Teliti Kok Begini Begini Kenapa Kalau Uang Itu Di Kelompok Harus Ada Laporannya Di Desa Laporannya Di Daerah Dalam Tidak Di Pusat Tidak Ada Laporan Prespek Itu Makanya Ya Koncok-koncok Yang masih Di Situ Antum Semua Itu Hanya Sebenarnya Saya Kasian Suka Sebagaimana Saya Dulu Itu Menjadi Kurban Sekarigus Menjadi Pelaku Kalau Antum Semua Betul-betul Mencari Akhirat Mencari Surga Itu Metodenya Mencari Akhirnya Suka Betul-betul Kita Lakukan Dengan Ilmu Sementara Antum Semua Tidak Boleh Melihat Kajian Yang Di Luar Kalau Islam Jamaah Itu Betul-betul Bener Hakiki Sakin Pasti Pusat Tidak Kauhtir Antum Semua Katut Karena Pusat Paling Bener Yakin Yang Diterap Dengar Karena Harus Takut Terpengar Sampai Orang Beli emas Yakin Mas 24 Sekarang Ya Yakin Itu Di Tukang Oleh Berat Oleh Apa Sampai Yakin Akan Menjadi Ragu Itu Kalau Orang Beli Tidak Masih Betul-betul Tapi Jangan Dites Jelas Beres Sebagai Mereka Dia Sampai Sampai Paling Bener Tapi Jangan Ditar Sampai Itu 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 Sampai 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 Maka Mereka Mereka Kita Masih Ada Waktu Yang Masih Di Tenggelap Di Sana Berpikir Yang Sehat Buka Hati Kita Itu Kalau Anda Mengandalkan Akal Akal Antum Semua Sudah 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 Didoktrin Itu Makanya Yang main Apa Hati Murani Mulut Kalau Kita Akal Itu Akal Seminggu Terlubah Kena Doktrin Kuat Akal Akalnya Tapi Kalau Antum Semua Pakai Hati Minta Kepada Allah Sering Bersujud Kepada Al-Minta Betunjuk Antum Semua Dibuka Hatinya Itu Bedanya Di Situ Kalau Jamaah Kalau Anda Orientasi Ilmu Yang Ada Di Dalam Jamaah Saja Anda Tidak Kan Perkembang Kenapa Jamaah Itu Ilmunya Dikepiri Bahasa Arab Tidak Oleh Nah Tidak Oleh Itu Bahkan Tidak Boleh Terus Terus Bukan Lucu Orang Orang Pinter Dicurigai Di zaman Tidak Pinter Kenapa Kalau Pinter Tidak Dihapus Permasanya Disitu Kalau Pinter Nanti Malah Murtad Murtad Makanya Yang Tetap Tenggel Abis Akhir Dibikin Geblok Itu Tidak Cedas Tapi Tidak Boleh Untuk Mengelum Dari Luar Dia Tetap Mendua Disitu Itu Kenapa Dia Mendua Karena Tidak Mendapat Ilmu Bener Dari Sudah Dibilang Gajah Itu Pipih Kaya Kuping Sementara Dibang Lainnya Gak Boleh Gajah Yang Bum 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 Kuping Gak Lian Gak Oleh Aneh Disitu Paling Bener Paul Paling Apa Jangan Jangan Gita Dikebor Gembor Saki Katanya Sudah Mulai Diledak Itu Persanat Oh iya Tiba Eh Masah Mulai Balik Kelompok Sampai Du Pandur Hasadera Gwain 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 Tidak Enggak Pernah Dikembur Gwain Gwain Enggak Enggak Gwain Gwain Saki Bersana Bersanat Semua enggak punya sana Hai terus jemputnya mau balik rucok-rucok di sana konek kalau si pusat yang ada di sana kebalik pentas yang kiri yang itu yang jempolan kota sana kebalik diri kembali ke sana padahal harus bersanak bersanak kemadaan rendang ramudan gitu itu mana dengan banyak yang mau pesak nih tapi diomongnya nyatuh katanya cari surga saya tuh kan saya bertenangkan kalau orang Islam jamaah itu ketua DPD itu nyatuh itu saya bilang sarga terus dengan nyatuh tanggaan itu itu saya bertenangkan tapi nyatuh hari-hari tidak belum salem tidak gemnya ori itu itu artinya itu jelas dan itu berdasarkan perintahnya ya amin itu itu nah itu tentang perintah Allah Rasul saya merasa tetap menjadi orang Islam jamaah artinya saya merasa paling sarga Dewi terakhir Pak Mor, Pak Mor dulu itu kan juga pernah jadi pengurus daerah itu itu yang berkaitan dengan kulit sapi ya itu kan disetorkan ke daerah itu kalau sama daerah itu dibuat apa Pak Mor? apakah dijual atau dikemanakan apa? ya itu dijual itu itu kalau kulit sapi kan semua kulit sapi kalau di daerah kan dikumpulkan oleh daerah surga api untuk daerah-daerah sama daerah dikumpulkan diceloni tukang bakul kulit terus dijual disitu hasilnya ya tidak tahu untuk tapi tapi katanya yang informasi untuk bangunan dan sebagainya itu tapi masuk kas daerah gitu? iya bisa menjadi kas daerah padahal itu kalau banyak ulama menyatakan itu haram hukum itu loh itu haram untuk dijual ilmu dari mana terfikir dari mana kan ya karena dia tidak boleh mendapatkan informasi dari yang ilmu dari luar bukannya kok eh ke dirinya nggak tahu yang bener mana yang saya mana tahu sebenarnya dia cuma cuma dipilih itu loh dipilih saya tahu ke dirimu malah istilahnya putih itu uang mendu itu uang pinter tapi cuma karena kejahatannya dia untuk mengakali jamahnya dipilih itu itu khadis khadis atau orang yang membahayakan itu tidak dimunculkan alasannya Bapak Imam belum boleh belum dimanggulkan belum dimanggulkan belum mendapat rekomendasi Bapak Imam Nabi kalah Nabi kalah ya Nabi kalah itulah Pak Amor ini kan sudah mungkin 30 tahun lebih ya sejak Pak Amor ngaji itu ya atau memang sejak mungkin sejak kapan saya juga kurang tahu yang korban patungan sekelompok itu apakah sejak zaman dulu itu ya sudah seperti itu iya saya baru masuk ke-191 saya ada di situ patungan korban itu ya saya mampu ini itu loh karena saya mampu ini ada yang setor di rumah atau sehingga saya kalau kelompok ini dengan harapan UKB di setor kelompok itu itu gede itu tapi secara model semacam itu itu memang Nabi tidak pernah mencontohkan sehingga contohnya ada di sopun tapi apakah mereka juga berhujat maksudnya korban seperti ini boleh loh itu iya definitely iya 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 jamaat ini saya dengan jamaat saya tidak korban itu yang dikhzatkan dasar padahal Nabi cember gitu itu mendukungnya Dewa itu sapi-sapinya Dewi, duduk sapi urunan maksudnya loh itu sapi-sapinya urunan jadi yang mencontoh tapi ya nggak salah yang dicontoh misalkan misalnya, kayaknya ke daerah, misalkan ke suge belah sapi Dewi, terus dihadakan aja mati itu baru, gitu, ada contohnya kita tewasnya, akhirnya, pokoknya tunggalnya gitu tapi kan kesannya oleh orang luar maksudnya orang home atau orang selain dalam jemaah itu kan wah, orang jokam atau orang yang selain dalam jemaah selalu korban sapi oh iya, memang kan lihat terbuah begitu, ya kan? apalagi beberapa tahun yang lalu karena waktu itu kan masih jemaah kan sedikit sekali jadi yang menjadi gaung yang terbesar atau orientasi terbesar itu siar makanya itu, aku semuanya oke itu, yang banyak bunsa, yang tentara, yang itu itu, kemarin-kemarin, itu dikemarin daging yang api terus sekilo lebih, adanya dua kilo api jepat itu, itu dipercaya supaya ya ini nggak ngeridu lah, gitu ya ini nggak ngeridu, gitu supaya dia juga senang, karena saya ada waktu di tempat seorang yang sekarang masih diandung ah, waktu itu di-edit kan, bulanya di-edit aku menurutku, selama mereka bulanya di-edit, gitu aja di-edit itu, mulai sampai, mesti aku jauh wah, daging apa-apa, nggak oke iya, ya nggak nyanyi ya intinya kan gitu lah iya, tapi efektif loh Pak Amor ya kayak strategis, seperti itu kan efektif ya iya, ternyata memang betul itu, strategis semacam itu itu efektif untuk keamanan di dunia gitu gitu loh iya, itu niatnya seperti apa ya tapi jelas, sebenarnya untuk dunianya dia aman aman, yang penting aman dulu aman, gitu itu memang strategis bagus untuk dunia aman akhirnya, walaupun waklam itu, karena tidak ada contohnya gitu loh maksudnya, gitu iya, mungkin terakhir Pak Amor kan ya pesan-pesan untuk saudara kita yang masih di dalam berkaitan dengan event-event korban ini kan kira-kira seperti apa berpikir kritis bagaimana supaya bisa jangan sampai terulang setiap tahun jadi event tahunan saja ya, teman-teman yang masih di SM Jamaah itu, kalau Anthem ingin terus cek ke transa itu bener anda semua gerudu di sini ke diri besok yang korban, sore-sore ini ini korban itu nah, gitu yang itu, dari seluruh Indonesia mana saya bergerudu enak murah gitu loh buktikan sendiri oh, muria ini ini berbeda oh, makanya saya itu juga justru kasihan ini, nggak percaya dengan dengan saya nanti ya ya, semua cek saya kenal pusat ya pusat ya pusat ya itu selamat 3 hari itu coba ada nggak ratusan kalau ribuan mungkin kebanyakan orang ada nggak ratusan hewan yang disebelih coba itu saman korban itu tentang korban kalau anda meragukan keterangan saya tentang apa itu ilmu yang ada di SM Jamaah itu banyak menyimpangnya saman tabayur ke saya juga nggak apa-apa bayi tabayur ada nanti saya wajah saya terpambah jelas ada nanti saya nggak pernah berubah ini bukan berangkat dari kebencian bukan berangkat dari dendam bukan berangkat dari karena derengki saya nggak sama sekali eh sebagaimana Islam Jamaah waktu saya keluar itu diberitakan pengen tadi itu kan itu kan itu kan itu kan jaman bambang itu pengen tadi itu kan itu kan itu kan itu kan berarti nggak beres itu itu nggak ada yang lain antum sumah pernah menjadi teman saya bagaimanapun juga antum sumah pernah baik dengan saya saya juga pernah baik dengan Allah saya ingin antum sumah juga selamat itu coba oke lah anda sekarang tetap yakin di Islam Jamaah paling bener oke nggak apa-apa silahkan tapi lihat dong tabayun itu perintahnya Allah krucek kalau memang gila kalau pak kol pak ajus dan kawan gila kalau konco-konco hijrah krucek di YouTube itu itu ustad-ustad sungah sang milis barang itu tentang itu pemahaman tentang berjamaah apa yang beramir berbeata itu itu loh artinya itu bukan kebohongan ini benar rasa kasihan saya rasa cinta saya rasa ingin saya dan semua itu bisa selamat itu kenapa pakai logika kalau memang Islam Jamaah paling benar dan semuanya salah Mbak Nurkasan di sini apa itu ngajinya dimana itu loh ngajinya dimana oke lah di Pekah Medina apa waktu itu Mbak Nurkasan ngaji itu itu pasti kan ada temennya itu pasti kan ada temennya itu ada gurunya ngajiin terus kalau terus dunia semua yang salah sebenarnya Mbak Nurkasan guru ini Mbak Nurkasan berarti salah juga ya itu itu lucu juga maksudnya berguru sama orang yang salah berguru terus semua gurunya ya salah murid-murid ini yang salah murid generasinya salah sebenarnya Mbak Nurkasan itu kalau di logika nggak ketemu nggak sama saya nggak ketemu itu loh kalau merasa dunia ini salah sebenarnya Mbak Nurkasan itu itu loh terus diseksi oleh Hilmo Pandi kalau semua salah gurunya Mbak Nurkasan nggak salah kenapa gurunya Mbak Nurkasan saya yakin punya ambulat nggak Mbak Nurkasan misalkan aku gurunya Mbak Nurkasan misalkan terus dia nggak ketemu kan enak ya itu kan temen-temennya itu ada dibunuh ya ada dibunuh kocoknya Mbak Nurkasan kabel mati itu itu saya tidak sehat itu akal-akalan ini saya sayang nanti berarti itu itu yang tapi aku nombol kita jinggung ya setelah keluar itu merasa oh gitu ya berarti Masya Allah Oh itulah ponco-ponco itu Anda silahkan keterangan-keterangan kalau Anda tidak bisa tidak nyaman menerima kurset ke saya atau memang kalau kurset ke saya tidak enak, silahkan kurset kepada orang yang punya ahli kalau kurset ke saya tidak enak, silahkan kurset ke saya tidak enak, silahkan kurset kepada orang yang punya ahli itu alhamdulillah, semoga yang saya sampaikan ini mendapatkan barokah berkahnya dari Allah menjadi jalan untuk kita membuka diri, membuka jalannya untuk datangnya hidayah sunnah dari rekan-rekan kita yang masih ada di dalam. Terima kasih Pak Mury yang sudah berbagi pengalaman pada kita semua, apalagi para pemirsa yang ada di rumah yang menonton channel ini Mungkin dikursikan yang bisa kami sampaikan, jika banyak kurangnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh